Wakil Ketua DPRP Kota Jambi Naim melaksanakan reses tahap 1 di daerah pemilihannya yang berada di Jambi Selatan dan Kecamatan Palmerah, Jumat sore 29 November 2024. Kegiatan reses ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihan dan ini merupakan yang pertama kali dilakukan pasca dilantik menjadi anggota DPRP Kota Jambi periode 2024. Berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Wakil Ketua DPRP Kota Jambi ini turut disampaikan dan diterima dengan baik oleh Naim yang salah satunya mengenai persoalan jalan di lingkar selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 29 September saya baru saja melaksanakan reses yang pertama untuk DPRP 2025. dan Alhamdulillah ini kegiatan yang kita laksanakan di luar gedung untuk menyerap daripada aspirasi masyarakat. Banyak sekali tadi sebelum kita mulai kegiatan senam jantung sehat kita mengantukkan banyak jawab dan menyerap segala aspirasi masyarakat banyak sekali yang kekurangan terutama di kurang lingkar selatan terutama sekali terkait masalah drenase dan jalan. mungkin sekarang infrastruktur di lingkar selatan sudah mencapai 70%. Alhamdulillah nanti di 2025 kita sudah masukkan untuk program sembang dan kegiatan daripada pokok-pokokin DPR Insya Allah nanti di 2025 kita doakan semua misat realitasi dan Alhamdulillah juga reses kali ini dihadiri oleh Pak Lura serta Babin Kantik Mas serta para Ketua RT dan Ketua Forum RT Lingkar Selatan juga hadir Alhamdulillah antusias masyarakat dan kita mengandalkan senam jantung sehat Insya Allah kita selalu bersinergi dan berkolaborasi nantinya dengan pemerintah kota untuk pembangunan Kota Jambi ke depannya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga aturan lingkar selatan mohon maaf apabila dalam kegiatan reses ini terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja Seheri Allah maafilafah fiturik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Kota Jambi bahagia Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD PAN Kota Jambi, Paulana Yang turut memberikan support dan sepangkat kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Saya diundang oleh saudara saya Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pak Rahim Yang mengadakan reses di RT14 dan RT15 Beranik keselatan Reses merupakan tugas konstitusis Dewan-Dewan Untuk melihat makhluk dan mendengar rakyat Saya ingin melihat sekali kebahagiaan dari warga Rakyat Selamat di daerah sini Yang menang-mama Lana Diza menang buklah Kami juga berkesempatan untuk mengucapkan berkata Untuk menyampaikan program-program yang akan ditanamkan Selesai melaksanakan reses tahap pertama Masyarakat yang hadir turut melaksanakan senam sehat bersama-sama Sandi Jik TV melaporkan